Pemirsa anggota Komisi 3, Arteria Dahlan, menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap kepolisian menyusul insiden tragis tewasnya seorang tahanan di Polresta Palu Bayu Adityawan yang diduga mengalami penganiayaan. Dalam pernyataannya, Arteria terlihat sangat emosional, bahkan memegang kepalanya ketika menanggapi respon yang diterima dari pihak kepolisian. Arteria Dahlan, PDI Perjuangan. Terakhir, Pak Ketua, kita jaga polisi dengan sangat baik dan sangat terhormat. Tapi kejadian hari ini kita melihat ini jauh panggang dari api. Saya tadi sedih, saya tidak melihat Polri sebagai polisinya rakyat. Paparannya seolah tidak ada apa-apa. Tapi satu nyawa hilang. Satu nyawa yang harus menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi kepolisian. Ini bukan biasa-biasa saja. Ini bukan baik-baik saja. Ini bukan tidak ada apa-apa. Tapi sensitivitas, kepedulian, tidak kelihatan. Bahkan dari, ini kita bicara gestur. Teman-teman saya lihat di TV ini, gayanya sudah Pak Kepala Rumah Sakit, si Pak Supriansa ngomong, mulutnya mencibir dan sebagainya. Kemudian juga, saya tidak melihat seperti polisi yang dulu ya. Ini kita watawasawbilhak, watawasawbilsak. Pastinya kami jaga polisi. Tapi kalian juga kerja yang benar. Itu loh. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun untuk tidak melindungi kalian. Tapi jadilah polisi rakyat. Saya ingin tanya. Kejadian ini, teman-teman, ini tidak bisa hanya cukup sama almarhum. Kita semua bisa begini. Diperlakukan yang seperti ini. Saya ingin tanya. Yang tangan ini siapa ini? Pak Kapores. Waktu LP. Ya, langsung dijawab Pak Kapores. LP yang tangan ini apa? Rescrim atau siapa? Atau PPA atau apa? Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satrescrim Poresta Palu. Mana orangnya? Baik, kami hadirkan Bapak. Ijin untuk kasat rescrim, kami PPA maupun pengidik. Mungkin bisa untuk menggantikan. Mungkin ada pertanyaan dari beliau. Dipersilakan. Kasat rescrim. Menizin ini adalah kasat rescrim, Bapak. Kemudian kami PPA. Arahkan kameranya. Kami PPA. Diarahkan. Berdiri. Ini kami PPA. Bapak, izin. Kemudian selanjutnya penyidik. Atas nama Bripka Muhammad Yusuf. Berdiri. Oke, saya nanya ini. Siap? Siapa Aprilia itu? Kami PPA. Siapa Aprilia itu siapa? Apa Aprilia itu adalah industri dari Balu? Iya, siapa dia? Anak siapa? Atau orang dekat siapa? Tidak ada, Pimpinan. Dia datang sebagai warga negara. Melapor ke kepolisian. Dan kami layani. Sama. Seperti yang lain, Pimpinan. Oke, saya catat ini ya. Dia orang biasa. Nanti kalau kita temukan informasi yang tidak orang biasa. Saya minta dilakukan upaya kepolisian. Kemudian, laporannya seperti apa itu, KDRT-nya? Pasal 44 itu. Seperti apa, Pak? Perbuatan materiannya seperti apa itu? Dia tidak paham, Pak. Siap. Siap. Bukan aku? Kalau berhubungan panjang. Kekerasan di rumah tangga, Pimpinan. Iya, kekerasan di rumah tangganya apa? Karena kan tadi nanti bicaranya, nanti kita bicara tahun 2 ini. Bukan, dia pukul, dia pukul, dia pukul. Hah? Kalian tahu nggak? Perbuatan materiannya apa ini? Nggak tahu? Oke, saya lanjut ini. Karena kita butuh cepat-cepat lah. Ya. Beliau, Pak, almarhum ini datang. Ditangkap apapun dia datang ke kantor polisi? Dia datang sama ibunya, bukan ditangkap, kan? Siap. Datang. Kalau bisa kalian bedakan itu. Orang datang sama ibunya dengan dah sendiri. Sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Oke, diperiksa jam 10, kemudian dilakukan penahanan jam 21 malam. Tadi dikatakan sama Pak Kapores. Wah, itu kan ke, itu hak untuk menangguhkan hak dari si terperiksa. Terlapor. Tapi kami juga punya kewajiban, bukan kewajiban, punya hak untuk melakukan penahanan. Orang ini alamatnya jelas nggak? Ini saya katakan tadi, diantara ibunya. Kerja di BTN, apa iya dia mau melalikan diri? Menghilangkan barang bukti. Saya tanyakan tadi, perbuatan materialnya seperti apa? Kan tidak mesti dikejar dari si pelapor. Kalau sudah punya cukup alat bukti. Pertanyaannya, seberapa signifikan, material, dan penting untuk dilakukan upaya penahanan kala itu? Jawab, Pak Kapores. Kami sampaikan surat penangguhan yang diajukan oleh ibu kandung yang bersangkutan. Tolong ditampilkan. Itu tertandal 3 September 2024. Bukan pertanyaan saya. Apa urgensinya untuk ditahan? Besok bisa kalian panggil. Eh, besok datang lagi jam 10, kami mau periksa. Apa urgensinya dilakukan penahanan? Dan izin kami sampaikan, terkait dengan masalah penahanan ataupun ditangguhkan, kami sampaikan lagi kepada forum ini, Bapak. Itu adalah keyakinan kami terhadap tersangka. Jadi kami tidak memberikan izin itu, kami yakin. Apabila nanti kami berikan penangguhan, kami takutnya nanti ternyata yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan pada saat kami butuhkan. Karena jaminan, baik itu fisik maupun barang, tidak bisa menggantikan fisik dari si tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka itu melarikan diri, kemudian dijamin oleh seseorang, maka seseorang yang menjamin itu tidak bisa menggantikan fisiknya untuk masuk ke dalam ruang tahanan. Demikian, Bapak. Pak, setahu saya Pak Gita punya satu sama yang namanya KUHAB. Penahanan itu untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Pak Artin ya, mungkin bisa lanjut Pak. Untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Jadi mohon maaf, alasannya tidak bisa kita terima itu. Pakai mesin saja besok. Pakai mesin. Kemudian, saya ingin tanya juga Pak Ketua. Waktu itu ada keluhan, orang sakit. Tapi sebelumnya saya tanyakan lagi Pak. Pada saat masuk ke kantor polisi itu, adakah dia lebam-lebam, luka seperti yang tadi? Kakinya pincang. Ada enggak waktu dia datang ke kantor polisi itu? Pak Kapores. Mohon izin, Bapak. Saat yang bersangkutannya dimaksud oleh Bapak itu dalam keadaan sehat, Bapak. Sehat semua. Pada saat di dalam ruang tahanan, itu tiba-tiba kakinya pincang. Kondisi kesehatannya menurun. Minta untuk dirawat di rumah sakit. Tadi ada komunikasi. Katanya komunikasi kami dengan baik, dengan ibunya. Apa yang baik? Orang ibunya minta bilang, Kak, kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya. Tapi bukan. Begitu sudah dipulangin, baru dikasih tahu. Sudah dipulangin, Bu. Anak ibu cukup dibantarkan. Ini yang saya katakan komunikasi. Ini yang saya katakan polanya seperti apa. Kalau memang niatnya baik, begitu anaknya di rumah sakit, Bu, anak ibu di rumah sakit. Itu namanya komunikasi terjalin baik. Ini kan orang nanya, kalau sudah di rumah sakit, kasih tahu ya. Ini enggak dikasih tahu. Begitu pulang, dikasih tahu. Sudah cukup dengan rawat jalan. Saya nanya sama dokter, Pak dokter. Apa memang pada saat di sana, kondisinya memang baik-baik saja, sehingga hanya cukup rawat jalan ini? Ya, terima kasih. Ya, pada saat saya memeriksa di tanggal 7, di pukul 1 waktu Indonesia Tengah itu, kondisi umum dalam keadaan baik-baik. Tanda-tanda vital, semua dalam keadaan baik-baik saja. Cuma pasien mengeluh, nyari ulu hati, dan sempat muntah satu kali. Pada saat di UGD, saya periksa, observasi beberapa menit, banyakkan mengenai keluhan, sudah tidak ada rasa yang muntah, tapi nyari ulu hati masih ada, dan sebagian rasa nyari-nyari otot. Jadi, dengan kondisi tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa pasien tidak memerlukan rawat inap untuk saat ini, cukup memberikan obat minum untuk menekan nyari asam lambungnya dan menekan mengurangi nyari pada badannya. Seperti itu. Beri kasih obat apa itu? Saya berikan obat antasida sirup, omeprazole, tablet, dan juga obat natrium untuk menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit. Jadi pengerit, ya. Betul, ya? Iya, iya. Kurang lebih. Waktu saudara dokter periksa itu, bagaimana kondisi tubuh si Almarhub? Adakah memar-memar, jalannya pincang, kemudian, ini kita minta apa adanya dijawab, nih? Pada saat itu, kalau melihat memar, pada saat itu kan saya melihat area perut, karena nyari uluh hati, jadi saya melakukan pemeriksaan di area perut, tidak ada tampak kemuluhan memar, dan juga di area bagian pahala, juga tidak ada tampakan memar. Cuman memang, pada saat pemeriksaan, nyari tekan bagian uluh hati, dan nyari pada bagian otot ditekan. Menurut kemampuan dan pengetahuan terbaik saudara dokter, memang yang dilakukan hal seperti itu memang wajar, atau memang bisa disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu, seperti mungkin kekerasan, penganiayaan. Ya, untuk kalau pengetahuan saya, nyari pada otot biasanya, terjadi jika ada aktivitas yang berlebihan, di mana saat sebelumnya, orang ini misalkan tidak memiliki aktivitas seperti itu, terus mendapatkan aktivitas misalkan berolahraga, Nah, itu bisa menyebabkan nyari pada otot. Bisa lah ya, kalau sport jam berkali-kali ya, nyari otot itu ya. Bagaimana? Sport jam berkali-kali, bisa nyari otot juga itu ya. Arteria mungkin bisa dipersingkat Pak. Oke, oke. Pak Wain menunggu. Sebentar Pak. Pak Kaporesta, ya, ini kan lucu, tiba-tiba Bang BTN ngasih tahu yang bersangkutan almarhum, meninggal. Tapi Ibu korban minta konfirmasi satu jam setelah Bang BTN, jawaban dari polisi tidak tahu. Ini bisa dijelaskan. Kapan meninggalnya? Kok bisa setelah memang kan tadi jam 6 sekian ya, meninggal ya? Padahal Ibunya nanya tuh setelah jam 6. Kok jawabannya tidak tahu itu? Bapak, kalau diperkenankan, kami bisa menyerahkan pertanyaan Bapak ini kepada penyiri pembantu yang memang dengan Bapak, dengan almarhum. Boleh Bapak, izin? Silakan Pak Kaporesta. Silakan Pak Yusuf, penyiri pembantu. Siap. Mana-mana? Ya, arahkan. Ya, di zoom. Ya, dipersilakan. Ya. Siap, izin. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Pak Kapolda. Isin menjawab. Komunikasi kami kepada keluarga korban, terutama Ibu, almarhum, sangat intens. Kejadian pada tanggal hari Kamis, tanggal 12 siang itu, Ibu korban datang menemui kami dan menyampaikan bahwa sudah menjenguk anaknya. Nah, setelah itu, besoknya, hari malamnya, hari Jumat, hari Kamis, malam Jumat, pada saat itu, saya sedang melaksanakan piket di unit TPA Podes Palu. Setelah itu, saya mendapatkan laporan dari piket tahanan, piket hati, menyampaikan sekitar pukul 02.00. Saya pada saat itu, berada di dalam ruangan PPA, menyampaikan bahwa almarhum sedang sakit. Dan saat itu, saya juga bersama dengan piket, langsung ke ruangan tahanan. Setelah mengecek, ternyata memang sakit, sehingga kami mengevakuasi, membawa almarhum ke rumah sakit Wayangkara. setelah sampai di rumah sakit Wayangkara, kami menjaga sampai selesai. Pak Yesus, saya tanya, waktu dibawa ke rumah sakit, apakah kondisinya almarhum itu ada luka-luka? Seperti yang digambar yang tadi. Untuk luka-luka, kami tidak melihat, pimpinan, pada saat sampai di rumah sakit, sudah di IGD, saya sengaja angkat bajunya, karena saya memang ingin melihat, ada apa? Saya angkat bajunya, terus saya foto, saya badikan, ada apa sebenarnya? Terus di kakinya, sejauh saya foto, bajunya saya foto, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan dari penglihatan kasat mata saya. Icin, pimpinan. Jadi, saya tanya ulang ini ya, begitu diangkat, ya pada saat, kan saudara saksi yang mendampingi ya? Iya. Oke, Pak Yusuf mendampingi. Waktu didampingi, posisi tubuhnya masih baik-baik saja? Tidak ada seperti gambar yang tadi? Oke, Pak dokternya mana? Yang meriksa langsung? Pak dokter Ali. Pak dokter, waktu dibawa sama Pak Yusuf, itu kondisi almarhum masih, seperti yang dikatakan Pak Yusuf, memang abad, atau memang ada yang seperti yang sampaikan Pak pengacara ini? Luka-luka dan sebagainya itu? Kalau luka, tidak ada. Tidak ada yang saya dapat di Gede. Ini bukan mikir ini. Ini melihat yang didengar, yang dialami sendiri, yang diketahui. Tidak usah dipikir, Pak. Tidak ada. Tidak ada di Gede. pada saat pasien dimasukkan di Gede. Tidak ada. Pak Ketua, ini saya minta, ya, topsi ulang lah, kan kita juga sambil berperasangka, tidak enak. Cukup Pak Ketua. Ikuti terus berita menarik dan ter-update lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton